Cara meningkatkan jam terbang di web programming Nah, semakin bertambahnya jam terbang, maka web programmer akan semakin mudah dalam membuat sistem untuk menyesalikan sebuah masalah Nah, di awal kita pasti nih berlatih membuat aplikasi dan sistem sederhana Mulai nanti buat growth, ada login register, mungkin upload file, nanti ada sistem kasir, dan lainnya Nah, ketika kamu ingin meningkatkan jam terbang, cara terbaik adalah dengan terus membuat sistem yang berbeda dan semakin kompleks Urutannya misalnya nih, kamu bisa buat sistem kasir, nanti sistem inventaris, sistem perpustakan, sistem ekonomi, sampai sistem all shop Nah, di perjalanan itu, kamu akan belajar banyak hal, mulai dari login by Google, nanti indekasi API, semakin paham OOP, tahu jarak optimasi database, dan lainnya Nah, yang penting nih, jangan lupa upgrade setiap fitur yang pernah kamu buat Misalnya login tadinya hanya username dan password, lalu tambahkan entry sih, verifikasi email, nanti ada login by Google atau Facebook, ada JSON Web Token, dan lainnya Ya, memang nggak mudah, kamu harus selalu perlatih jika skill dan jam terbangmu ingin meningkat Juga nggak ada skill yang bisa didapatkan dengan instant kan? So, semangat ya Nah, sampai sini, fitur apa sih yang pernah kamu buat, tapi paling susah? Coba komen ya, see you next video